Intro Let's talk, transform your mind, transform your life Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Sahabat Lenus dimanapun anda berada Saya Perdinan Timbul Simanyunta akan memandu acara ini sebagai moderator Dalam acara berbincang santai K3 Pagi hari ini kita akan ditemani praktisi K3 dari Perum Jasa Rp2 Sebelumnya saya akan meminta untuk boleh memberikan salam K3 Salam K3 Terima kasih Sahabat Lenus dimanapun anda berada Pagi hari ini kita akan lebih dekat mengenal K3 Dengan ini mungkin saya akan memperkenalkan dulu Pertama sekali ada Bapak Farid Salam kenal Pak Farid Salam sehat Terima kasih Kemudian ada Pak Sugianto Selamat pagi Pak Sugianto Selamat pagi teman-teman Sobat Lenus Terima kasih Pak Sugianto Baiklah tanpa menunggu lama lagi kita berbincang santai lebih enak Untuk membahas perihal K3 Banyak ya teman-teman ini belum memahami apa itu K3 Jadi mungkin kami meminta dari praktisi Pak Sugianto dan Pak Farid Lebih menjelaskan K3 itu apa Kadang di luar sana mengertikan K3 itu kebersihan Keamanan Keamanan Jadi mungkin dengan langsung dari praktisi K3 Boleh menjelaskan apa itu K3 Silahkan Pak Sugianto Siap Baik terima kasih Apa itu K3 ya pertanyaannya ya Jadi K3 itu Mungkin dari singkatan dulu ya Ya singkatan dulu Karena banyak sering kebalak-balik Pak Oh gitu ya Singkatan K3 itu Karena singkatannya itu kan dari keselamatan dan kesehatan kerja ya Keselamatan baru kesehatan kerja Jangan terbalik ya Pak Sugianto ya Jangan sampai terbalik antara kesehatan atau keselamatan kerja Jadi K3 itu adalah segala kegiatan Untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja Melalui upaya pencegahan Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Jadi kalau kita melihat definisi dari PP50 tahun 2012 Tadi sudah jelas ya artinya Disebutkan selamat dulu baru sehat Sebenarnya itu Bang Oke makasih Pak Sugianto Jadi jangan terbalik ya Keselamatan dulu baru kesehatan Jadi ini Sobat learner dimanapun Anda berada K3 itu adalah Keselamatan dan kesehatan kerja Bukan dibalik ya Pak ya Oke terima kasih Pak Sugianto Ada tambahan mungkin Pak Farid? Mungkin begini Pak Karena si selamat ini Pasti identiknya dengan kecelakaan ya Oke Terus si kesehatan ini identik dengan penyakit akibat kerja Penyakit akibat kerja Kita kalau melihat dasar undang-undang ya Itu tahun 70 ya Undang-undang ibunya K3 itu disana itu Induknya ya Induknya itu baru ngobrol masalah keselamatannya aja Belum ada kesehatan Oke oke Jadi emang di undang-undang tahun Nomor 170 itu Itu baru masih ngobrol masalah keselamatan Keselamatan kerja Keselamatan kerja Oke oke Jadi itu mungkin Sobat learner dimanapun berada Penjelasan dari Pak Sugianto dan Pak Farid ini K3 itu sama-sama kita sepakatin ya Keselamatan dan kesehatan kerja Betul Itu Sobat learner dimanapun anda berada Itulah penjelasan perihal K3 Dan satu lagi Pak Untuk K3 ini kan Ini dengan logo ya Oh ada logonya ya Kenapa harus logonya Ada yang Gerigi Gerigi-gerigi itu Jumlah gerginya berapa itu Pak? Ada 11 itu Kalau kita hitung ya Ada 11 Makanya gak presisi Terus di tengahnya ada Gambar keselamatan Keselamatan Nah itu 11 itu melambangkan Dimana undang-undang nomor 1 Itu ada 11 bab 11 bab Berarti diadop dari situ Pak ya Pak Farid ya Jadi logo dari K3 itu adalah Warna hijau Ada 11 gigi Dan di tengahnya gambar keselamatan Perihal benderanya nih Pak Pak Sugih Ada bendera K3 dan bendera ini Pemasangannya seperti apa mungkin Biar lebih Teman-teman sahabat Lener Bisa memahami ya Ketika katakan Di perusahaan ada Katakan Tiga bendera ya Ada tiga bendera itu kadang Tampil di depan kantor itu Mengartikan bahwa K3 sudah diterapkan Di perusahaan itu Jadi untuk bendera ya Bendera itu kan Hanya sebagai Tanda ya Simbol ya Dimana Perusahaan tersebut Sudah menerapkan Sistem manajemen Keselamatan kerja Untuk bendera itu Mungkin Bagi teman-teman yang sudah Tahu Ya Gitu kan ya Di K3 itu ada Dua jenis bendera ya Ya Yang bendera berwarna emas Dan bendera berwarna Perak Oke Dimana Kita Kalau menggunakan Ada nih Pak Meri melihat Satu perusahaan Sudah Berkibar disana Bendera SMK3 Bendera emas Berarti Perusahaan tersebut Sudah menerapkan ya Sudah menerapkan 166 kriteria Penilaian Banyak bukan ya Pak Ya Pak Sugiyo 166 kriteria Yang sudah diterapkan Untuk Bendera emas tersebut Betul Oke Untuk bendera perak Itu sendiri Mungkin Di bawah 166 kriteria tadi Tepatnya 122 Oh 122 Untuk bendera perak Jadi lebih turun lagi Perusahaan kita Mohon maaf Pak Sugiyo Perum jasa tirta 2 Kebetulan Bang Kalau untuk di Jasa tirta itu sendiri Kita kan Ada beberapa unit kerja Ya Mungkin Di beberapa unit kerja itu Masing-masing Lokasi Masing-masing unit kerja itu Berbeda resikonya Oke Resiko pekerjaannya Pak ya Berbeda resikonya Dan Kebetulan Kami Sudah Melakukan Pembentukan ya Pembentukan Pembentukan Organisasi P2K3 ya Organisasi P2K3 Untuk masing-masing unit Wilayah ya Oke Kebetulan Untuk Yang sudah gol Untuk bendera emas ya Ada bendera emasnya Bendera emas yang sudah mendapatkan itu Kantor pusat dan Unit PLTA Alhamdulillah Di mana unit PLTA itu Emang Menjadi prioritas ya Karena Berisiko Di sana itu Berisiko tinggi Kalau untuk kantor pusat Sebagai pembina Ya emang harus menjadi role model ya Contoh ya Pak ya Mungkin Nanti next ke depan Kita sedang Berusaha Proses ya Kita sedang membangun juga Unit-unit kerja lain Untuk mendapatkan Untuk mendapatkan Gold tersebut Gold ya Cuma Kami Enggak harus Goldnya itu Enggak harus gold ya Yang penting Gimana budaya K3 itu terbentuk Artinya penerapannya Pak ya Dimana Direksi Sudah mengeluarkan Komitmen Kebijakan Seperti itu ya Makanya harus kita Laksanakan Dimana untuk mendukung Lingkungan kerja yang Sehat Nyaman Dan aman Seperti itu Pak Ben Oke Pak Sugi Silahkan Pak Parit Ya mungkin tadi yang Telah disampaikan Pak Sugi Iya Kenapa Belum semuanya gitu kan Iya belum semua Ini kerja kita ya Karena benar tadi disampaikan bahwa Setiap ini itu beda-beda Risinya Iya Risikonya Wilayah ini Dengan wilayah ini Terus dengan wilayah lainnya Akan berbeda Risiko pekerjaan Risiko pekerjaan itu pasti Sesuai dengan Bisnisnya gitu ya Dengan prosesnya gitu Pasti akan berbeda gitu Nah tadi kenapa disampaikan Barusan bahwa PLTA Sama pusat Karena PLTA itu Kita nilai Risiknya lebih Tinggi Lebih tinggi Lebih tinggi dibanding Yang lain Terus yang kantor pusat Karena itu sebagai role model Iya Nah Terus yang selanjutnya Kita dalam proses bertahap Bang itu Untuk proses unit kerja lainnya Mendapatkan Men-sertifikasi Seluruh unit kerja Iya Tapi kata Pak Sugi Barusan Benar gitu Goalnya bukan itu Iya Saya setuju Pak Farid Ya Pak Sugi ya Goalnya bukan beneranya ya Bukan beneranya Tapi penerapan K3 nya Itu yang harus benar-benar Betul itu Diterapkan ya Itu yang sangat Susah Karena merubah budaya itu Tidak segampang Yang kita pikirkan Iya betul Pak Farid Apalagi dengan kekuatan kita Yang bisa dihitung dengan jari lah Teman-teman Betugasnya ya Safety itu Pak Pak Farid Belum dapat nih Pak Sugi Arti bendera ini Mungkin Pak Farid boleh menjelaskan Bendera K3 seperti apa nih susunannya nih Katakanlah Kalau bendera itu Iya Di Rata-rata dipasang di depan Apa di depan kantor Itu ada tiga ya Yang pertama itu ada bendera merah putih Di tengah Itu harus lebih tinggi Oh udah Lebih tinggi posisinya Nah sebelah kanannya itu bendera K3 Sebagainya bendera perusahaan Jadi Kalau kita mau memasang bendera Kebanyakan ya Kebanyakan Sesuai dengan regulasinya Bahwa bendera merah putih itu harus lebih tinggi Jadi kalau ada tiga bendera itu Posisinya yang tengah tinggi Yang kanan kiri Lebih rendah daripada yang tengah Oke Dan bendera merah putih tetap harus yang paling tinggi Bendera kebangsaan kita Kebangsaan kita Itu bisa Bertama juga Pak Selain bendera K3 juga Ada bendera yang tadi Pak Sugi sampaikan itu Penghargaan tadi Pencapaian itu Oh gold tadi Iya Jadi Katakanlah teman-teman di luar mengatakan bahwa Di perusahaan ini sudah Sudah tersertifikasi Itu yang di membanggakan ya Ya Yang membanggakan bagi perusahaan kita Bahwa kita sudah mendapatkan gold ya Sahabat Doner Ini info dari teman-teman praktisi K3 ini Bahwa Perium jasa tirta 2 Telah mendapatkan gold 2 ya Pak ya Pertama itu adalah Unit Pembangkit listrik tenaga air PLTA Yang kedua adalah kantor putus Sebagai raw model Untuk unit lain Dan ini lagi Proses ya Pak Pak Sugi dan Pak Farid Dan terus bertahap Terima kasih Pak Sugi dan Pak Farid Dan sahabat Doner dimanapun berada Itu penjelasan K3 sudah dapat ya Teman-teman semua ya Itu penjelasan awal Apakah itu K3 Beneran seperti apa Penempatan benerannya gitu ya Itu mungkin yang perlu kita sampaikan Yang kita dapat dari praktisi K3 di Perum jasa tirta 2 ini Pak Sugi dan Pak Farid Selanjutnya mungkin Pertanyaan nih Pak Ada ini Dari teman-teman ini Apakah K3 itu sudah wajib menyeluruh Perum jasa tirta 2 nih Pak Sugi Pak Farid Jasad tirta itu merupakan perusahaan BUMN Yang mempekerjakan lebih dari 100 orang Lebih dari 100 orang ya Di undang-undang seperti itu Pak Di PP 50 seperti itu Cuma Bukan berarti harus wajib 100 orang ya Meskipun kurang dari 100 orang Tetapi memiliki resiko tinggi Itu wajib ya Menerapkan Sistem manajemen Keselebatan kerja ya Dimana Penerapan SMK 3 Di pasal 5 itu Setiap perusahaan wajib Menerapkan SMK 3 Di perusahaannya Dengan kriteria Seperti di atas ya Seperti di atas Berarti Mempekerjakan 100 orang Lebih dari 100 orang Lebih Ataupun Boleh kurang dari 100 orang Tapi resikonya Tinggi Itu ya Sebenarnya yang Di garis bawah itu Memiliki Risiko tinggi Seperti itu Oke Jadi mungkin Boleh Saya pertegas lagi Pak Sugi ya Mungkin ya Mohon maaf nih Dari Bapak Farid dan Pak Sugi Yang pertama Penerapan K3 di perusahaan Sudah wajib ya Sudah dilaksanakan Buktinya Buktinya kita dapat Gold ya Artinya itu sudah Sebagai apresiasi Ada perjuangan teman-teman Di lapangan Tetapi yang Sahabat Lener Pahami Bahwa Penerapan SMK 3 itu Sistem MNK 3 itu Punya dua kriteria Pertama Lebih dari 100 Di pekerjakan Yang kedua Mempunyai resiko tinggi Artinya ketika 100 orang Tidak terpenuhi Tetapi resikonya tinggi Wajib Pak ya Itu mungkin ya Pak Sugi Pak Ada tambahan mungkin Pak Farid Ya mungkin Cuma cukup jelas ya Pak ya Tadi emang benar Kurang Banyakan Wah ini harus 100 orang Ternyata kan Walaupun Perusahaannya kecil Tetapi resiko pekerjaannya Contohnya gini ya Contohnya dia seorang Kontraktor ya Pak ya Perusahaan kontraktor Yang bekerja di bidang konstruksi Dia Seluruh pekerjanya Cuma ada 20 orang Itu gak masuk kriteria kan Dari 100 tadi Bekerjanya itu Risinya Banyak sekali di sana Nah itu dia Si perusahaan tersebut Itu harus wajib Terima kasih Pak Sugi dan Pak Farid Ya Tadi sudah jelas ya Penjelasan Pak Sugi dan Pak Farid Ini perihal Penerapan K3 di periode Penjelasan cerita 2 Ini lebih lanjut lagi Mungkin Hal-hal apa sih Yang sudah dilakukan nih Pak Katakanlah PJT 2 Untuk penerapan dari K3 Mungkin Pak Sugi lebih Bisa menjelaskan Hal-hal apa yang sudah dilakukan Katakanlah periode Penjelasan cerita 2 Terutama di bagian K3 ini Tentang Supaya K3 ini lebih Abdul Lebih kuat Oke Terima kasih Bang Mungkin Apa yang sudah Kita lakukan ya Kita itu Sudah Menyusun Pedoman ya Pedoman Keselamatan Kerja ya Pedoman Keselamatan Kerja Boleh nanti diakses ya Di DSMT ya Di Dokumen Sistem Manajemen Terpadu ya Di sana sudah memuat Kurang Lebih Lebih dari 10 ya Lebih dari 10 prosedur Oke Lebih dari 10 prosedur Kita juga Menyusun Kebijakan Kebijakan Manajemen Terkait Keselamatan Kerja Terkait Kesehatan Kesehatan Di lingkungan kerja Dan Penyalahgunaan Akoba Seperti itu Pak Jadi Tadi Pak Sugi Maaf saya ulang lagi ya Pak Sugi Sudah ada pedomannya Sudah ada Prosedurnya Sudah ada Kebijakannya Artinya Tiga ini Diracik dibuat oleh Teman-teman Katakanlah Periodean Kerja 2 Untuk Penerapan Dari K3 Dan itu Merupakan Satu bukti ya Satu bukti Komitmen dari Manajemen Untuk Senantiasa Menciptakan Ya Menciptakan Lingkungan kerja Yang Sehat dan aman Nyaman Oke Mungkin ada tambahan Pak Parit Yang disampaikan Pak Sugi ini Cukup Tadi yang untuk Pedoman itu Kita terpadu Pak Karena di Kita tuh ada ISO juga Karena itu dibundel Dalam suatu Pedoman Jadi Pedoman Manajemen terpadu Nah disana ada bagian Masalah keselamatan kerja juga Itu sih Jadi Sudah komplit Sudah komplit ya Pedomannya ada Turunannya ada Kebijakannya ada Ini bukti Komitmen dari Perusahaan kita Pak Manajemen ya Untuk menerapkan Lebih lengkap Lebih terpadu Perihal K3 Itu sahabat learner Dimanapun Anda berada Dari penjelasan Dari praktisi K3 Pak Sugi Dan Pak Farid Ini semua Sudah diatur Pedomannya ada Kebijakannya ada Event-event saja Ada Pak Oh gitu ya Ada kita agenda tahunan Pak ya Oh gitu ada Agenda apa itu Pak Farid Ini baru ini nih Agenda tahunan Teman-teman tahu semua ini Oh kampanye Semacamnya Bisa dikampanyekan di sana Oke oke Itu Ajang promosi Ajang promosi Pak Sugi ya Artinya sepromosi Perihal K3 nya Pak ya Betul Bagaimana penerapan K3 nya Gitu Pak ya Di lingkungan kerja ya Sahabat learner Dimanapun Anda berada Mohon maaf nih Pak Sugi dan Pak Farid nih Ini Ada pertanyaan nih Ada katakanlah Hal-hal yang disampaikan Kepada saya Ngejapri itu ya Beritahu ke saya tuh Pak Perinan Tolong titip dong Ini Pak Sugi dan Pak Farid nih Sudah Lama lah katanya Sudah lama berkecimpung Dekat 3 Dari sekian lama nih Pak Sugi dan Pak Farid nih Pasti ada dong Enak dan tidak enaknya Setuju gak nih dulu Setuju Setuju Pekerjaan pasti ada Enak dan tidak enaknya nih Ini Mungkin Sahabat learner Bisa memahami nih Katakanlah Teman-teman kita Insan PJT2 Pingin bergabung nih Dengan K3 nih Saya pingin gabung nih Dengan K3 nih Apakah Harus Spesial Memahami K3 Atau Dari berbagai disiplin ilmu Sehingga Mereka memahami nih Katakanlah Ketika Mau jadi Praktisi K3 Mereka harus tahu dulu Katakanlah Pengalaman apa yang berharga nih Katakanlah Pak Sugi Lagi kepo Kepoin Seperti apa nih Pengalaman Pak Sugi dan Pak Farid Perihal K3 nih Mungkin Pak Sugi dulu nih Sebagai Pak Farid dulu Oh Pak Farid dulu Mungkin saya Generasinya lebih awal Oke oke Pak Farid dulu nih Yang lebih awal nih Pengalaman apa nih Pak Farid Yang katakanlah didapat Mungkin Kita Kita bukos dulu yang enaknya aja Oh yang enaknya ya Nanti yang terakhir Mungkin porsinya berbeda Silahkan Pak Farid Oke Aduh Saya takut sang kacur Tapi emang Terima kasih Bang Atas kesempatannya Iya Sekarang ini Ajang promosi juga sih Pak Oke Ajang promosi juga bahwa Kalau saya Menyikapi saya pribadi Iya Saya berkecimung Di bidang K3 Atau HSE ya Iya Saya sangat bersyukur sekali Pak Alhamdulillah Makanya saya Jadi menggulitin K3 ini Bersyukur banget Porsinya Pak ya Kalau saya bersyukur Oke Kalau di Timbang-timbang tadi kan Pertanyaannya Mana lebih Banyak pengalaman enaknya Atau tidak enaknya Kalau saya sih Dalam posisi Banyak enaknya lah Alhamdulillah gitu Mensyukuri dulu lah Mensyukuri dulu Jadi Selain saya dapat saleri Oke gaji ya Pak Gaji dapat saleri Saya pribadi Menyakini bahwa Pekerjaan saya ini Iya Amal ibadah Karena Memberitahukan kepada Para pekerja Iya Para pekerja Di lapangan Khususnya Memberitahukan bahwa Keselamatan Itu penting Iya Makanya saya sempat Sempat Apa Ada satu kasus Ketika bertemu Di lapangan Inspeksi ya Ada pekerja yang Dikatakan nakal Dia Enggan atau Abah yang menggunakan APD Oke Alap pelindung diri Pak Saya kan Saya juga pekerja Pak ya Saya juga Ternyata Anak istri kita tuh Nunggu di rumah tuh Iya Saya sampaikan itu Pak Bapak pakai APD nya Iya Sebelum bekerja ya Pak Sebelum bekerja Walaupun ada yang sedang bekerja Saya suruh Berhenti dulu Pak Iya Suruh pakai dulu Ketika APD nya Enggak lengkap Enggak dipakai Enggak dipergunakan Pak pakai dulu Iya Karena Anak dan istri Bapak Menunggu Iya Itu yang saya rasakan Iya Nah Kegiatan pekerjaan itu Saya anggap itu merasa Itu tambahan nilai ya Iya Tambahan nilai spiritual saya itu Iya Ini kerjaan yang Saya senangin Iya Iya Jatuhnya saya senang aja Walaupun ada yang gak enaknya Gitu Cuman yang enaknya itu Iya Saya bekerja selain dapat salary Iya Saya dapat nilai ibadah juga Gitu sih Dari sebesar Oke Kalau menurut saya Iya Itu Pak Terima kasih Pak Barit Jadi intinya bersyukur dulu ya Artinya Kita dapat memberi tahu Memberi edukasi ya Edukasi ya Bagi teman-teman pekerja Bahwa Saudara itu bekerja Di lingkungan yang potensinya Ada bahaya Ada bahaya Baik itu kecil Sedang dan tinggi ya Itu ya Jadi harus diingatkan nih Karena ketika kita bekerja Pagi Siang sore Keluarga kita menunggu Betul Kehadiran kita kembali dengan Selamat dan Sehat Itu tadi ya Motonya Pak Sugi ya Oke Itu pengalaman dari Pak Itu dari pengaturan Enaknya ya Enaknya Aku dari Pak Sugi dulu nih Pak Sugi ini pasti ada enaknya juga nih Selama berkerja di K3 yang cukup lama nih Silahkan Pak Sugi Terima kasih Bang Yuk Kalau ditanya ya Ditanya Enak Dan gak enaknya ya Iya Kalau menurut saya sih Pasti enak ya Ini dia Bersyukur Pak ya Bersyukur ya Dimana Memang Kalau awal-awal terasa berat Bang Oke Tapi Kita Melihatnya gini ya Apa yang Buat Enak Kami ya Iya Kita itu bisa mempengaruhi orang Oke Mempengaruhi ya Tidak mau memakai APD Menjadi dia lebih Lebih Peduli ya Terhadap Kesehatan dirinya sendiri Terutama kemarin Mungkin Kita pas berat-beratnya itu Pas awal-awal COVID Iya Pandemi ya Pak ya Iya Betul Kami Awal-awal masuk Iya Di 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 Sumber Tentai Manusia Yang Menangkan ya Sebagai pembina ya Iya Sebagai pembina K3 itu Kita beratnya di Pas Jaman Pandemi Pandemi COVID-19 ya Pak ya Iya Di mana Terus terang ya Bang ya Waktu itu Semua panik Iya Semua panik Iya Semua pasti ke kita Iya Tapi ya Alhamdulillah Iya Berkat dukungan dari Pimpinan Iya Dukungan dari Manajemen juga Bang Kita bisa melewati itu Iya Dan Alhamdulillah Kita Mendapatkan penghargaan ya Iya Sebenarnya tujuannya emang Tadi saya sampaikan Tujuannya bukan penghargaan Iya Tapi Kita kemarin juga Mendapatkan penghargaan ya Sebagai Perusahaan yang Aktif Aktif Dalam pencegahan terhadap COVID-19 Ya Intinya lah Bagi saya Sangat senang ya Senang dapat Pengaruhi ya Dapat Mempengaruhi orang Dan mendidik ya Mungkin Pak Sugi ya Yang tadinya Abai Abai Jadi peduli Ya minimal Minimal Untuk Keselamatan Diri Sebenarnya Oke Ini Menarik nih Penjelasan Pak Sugi Sebagai Katakanlah Yang lebih Banyak pengalamannya Sudah merasakan Garam Di bidang K3 Tadi Berbeda nih Antara Pak Farid Yang saya tangkap nih Mempengaruhi Ini dia Mempengaruhi Teman-teman Pengerja itu Yang dari Gak peduli Yang tidak Katakanlah Memakai APD Akan Terus Memahami bahwa Pentingnya APD Untuk menjaga Keselamatan Diri sendiri Mohon maaf Bang Jangan Kadang orang berasumsi APD itu Dia melihatnya Ke helm Ya Septi Sepatu Septi Padahal Harusnya orang itu Ngelihat Kemarin saya sempat Istilahnya Bukan menegur Ke Salah satu Pekerja Di kita kan ada Beberapa pendor Yang bekerja Di kita Mitra pekerjaan kita Pak Jadi yang Di asumsikan dia APD itu helm Padahal dia Bekerjanya Ketinggian Saya tanya kan waktu itu Kenapa Anda gak Pakai APD Oh Pak Helm saya Ketinggalan Oke Saya bilang Nah Saya tanya Kenapa helm Saya bilang Apa hubungannya Saya bilang Kamu kan kerjanya Di ketinggian Kalau kamu pakai helm Tapi gak pakai Body harness Percuma Kamu terpleset Terjatuh Mungkin Helm sama kepala kamu Lebih duluan kepala kamu Saya bilang gitu Membentur Tanah Saya sampaikan seperti itu Maksudnya seperti itu Kadang orang berpikirnya APD itu ke helm Sebatas helm Apalagi kalau Kita gali lebih dalam Untuk APD itu Sebenarnya itu Pengendalian di akhir Oke Jadi APD ini Sebenarnya pengendalian Di akhir ya Sebenarnya APD itu Pengendalian Paling akhir Paling akhir Di sana Kalau Kita mempelajari lebih dalam Tentang K3 Ada Hierarki pengendalian Oke Di antaranya Yang pertama Eliminasi Eliminasi Jadi Risiko Yang akan timbul itu Kita eliminasi Ya Oke Setelah itu Ada Substitusi Jadi kalau kita Melakukan pekerjaan Dengan cara seperti Ini Ternyata bahaya nih Berarti kan kita Akan mengganti Itu ya Substitusi itu ya Yang ketiga Itu Rekayasa Engineering Oh itu tadi mengganti itu pak ya Misalkan Kita Nah bagi teman-teman Yang kerja di lapangan juga Misalkan Metode Pekerjaannya Contoh apa ya Mengangkat pintu Oke Pintu ya Pintu di saluran Nah itu bisa Dilihat dulu kan Dilihat dulu Risikonya seperti apa Di sekitar Iya Misalkan Lokasinya sempit Iya Nah Potensi bahayanya lebih besar pak Potensi bahayanya seperti apa Bisa terpleset Bisa apa Abang kan pernah ngeliat ya Teman-teman di lapangan Itu mengangkat Pintu itu menggunakan Kren ya Kren Ya Katrol Ya katrol ya Nah itu merupakan Salah satu contoh bang Salah satu contoh Pengendalian ya Pengendalian Di rekayasa Engineering Mempermudah dan Mengurangi risiko Bahayanya pak ya Daripada kita angkat Angkat Bebannya berat Risiko di lingkungannya Ini Oke 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 Jadi gak langsung APD Gitu kan Oke Tanpa melihat tadi itu ya Ada tadi rekayasa Eniminasi Selanjutnya yang keempat Oke Keempat itu administrasi Administrasinya apa nih pak Saya baru ini Administrasi seperti apa Administrasi itu Abang kan Sering Misalkan melakukan sesuatu Manajemen terutama ya Ya Manajemen sudah mengatur SOP Oh Oke 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 Nah SOP Oke Prosedurnya Prosedur kerja Seperti itu IKnya instruksi kerjanya Instruksi kerja Oke Nah itu Salah satu pengendalian bang Oke Pengendalian di bidang administratif Oke Nah baru Yang pertama itu APD Oh dia yang terakhir Saya maaf nih Pak Lim Pak Mariti Pikiran mungkin SOP Adelanur juga Mohon maaf nih Semoga Berbeda pemahaman ya Dengan saya Saya pikir Ketika saya memakai APD Saya aman Saya aman Dari katakanlah Resiko pekerjaan Ternyata bukan APD nya yang utama nih pak Sebenarnya APD itu Langkah terakhir pak Langkah terakhir ya Ini SOP Mohon maaf nih Saya pribadi ini Baru dapat ilmu Bahwa APD itu adalah Langkah terakhir Untuk melaksanakan pekerjaan Walaupun sebenarnya Itu di awal Harus dilakukan ya pak ya Dilengkapin ya APD itu ya Berarti dari tingkat Resiko itu Pertama itu ada Eliminasi Terus Sisi Rekayasa Administrasi baru APD Jadi terakhir itu APD Dan Penjelasannya pas itu Itu kurang efektif ya Berarti yang lebih efektif itu Eliminasi dulu ya nih Arti pekerjaan kita bisa Katakanlah kita Buat eliminasi Seperti apa Pekerjaan itu lebih gampang Dan resiko Menghilangkan Menghilangkan malah ya Justru favorit ya Menghilangkan dulu Jadi menghilangkan fisik Dari Bahaya ya Bahaya Itu yang dimaksud dengan Rekayasa Artinya Si manusia ini Dibuat sehingga Dia teraman Terhindar dari risiko Bahaya Jadi APD ini adalah Yang terakhir ya pak ya Oke sahabat learner Itulah penjelasan dari Praktisi Pak Sugi dan Pak Farid Mungkin itu tadi Risikonya Dan pengalamannya Sudah dapat tadi ya Pak Farid ya Pak Sugi ya Pengalaman enaknya Ini lanjut lagi sedikit nih Mohon maaf sahabat learner Yang tadi enak Mungkin Penjelasannya Pengalamannya Mungkin yang gak enaknya nih pak Pasti ada yang gak enaknya Mungkin dari Pak Farid dulu nih Yang gak enaknya apa nih Setiap pekerjaan Pasti ada enak Ada yang gak enak ya Ya pasti itu Itu ketemu pak Ya tapi Kata Bang Ferdi ini Kalau diakumulasi Timbangannya berat mana sih Kalau diakumulasi Barusan Lebih banyak enaknya Lebih banyak enaknya Kalau tidak enaknya Pasti ada Yaitu ketika Kita dihadapkan Dengan suatu eksiden Kejadian Kejadian Yang mana kan Manajemen menuntut kita Zero eksiden ya Zero eksiden Nol kejadian ya Nol kecelakaan Nol kecelakaan Ketika ada kejadian Eksiden Kecelakaan kerja Itu kita harus Benar-benar Menginvestigasi Apa sih penyebabnya Bisa terjadi gini Terjadi kecelakaan kerja Disanalah beban kita Untuk memecahkan Apa bisa terjadi Seperti ini Nah disana Harus Tidak melihat waktu Pagi mu siang Ketika itu Kejadian itu Berhubungan dengan Pekerjaan kita ya pak Contohnya seperti ada Mungkin kejadian kebakaran Amit-amit ya Kebakaran Jangan sampai terjadi Nah kita sebagai Praktisi K3 ini Harus membuat Investigasi Kenapa bisa terjadi Seperti ini Sedetail mungkin pak Karena itu akan Dilaporkan Itu pasti ada Hubungannya dengan Masalah keselamatan kerja Gitu pak itu Ketika kita menghadapi Suatu kejadian Eksiden Mungkin dari pak Sugi ada nih Pengalaman tidak enaknya pak Pengalaman tidak enak ya Kalau pengalaman tidak enak apa sih Apa sih ya Enggak ada kayaknya pak Ya mungkin Tapi enggak seberapa sih Ya mungkin Kami itu Sebagai praktisi K3 Mungkin kami Dianggap ya Dianggap Dalam tanda kutip Menghambat Pekerjaan Apa mempersulit Pekerjaan Betul pak Tapi setelah kami jelaskan Ke mereka Lebih detail pak ya Mampaatnya nanti Seperti apa Alhamdulillah Mereka mau terima Jadi Di awal mungkin Yang gak enaknya itu Hilang bang Setelah mereka udah Sadar Mereka udah Mengikuti ya Ya intinya Mereka bekerja di perusahaan Berarti harus mengikuti Kebijakan yang sudah Diterapkan Diterapkan Oleh perusahaan Seperti itu bang Oke terima kasih nih Pak Parit dan Pak Sugi Ini mungkin Pengalaman yang tadi sudah lengkap Ada enaknya Dan ada tidak enaknya Tapi ini Pengalaman juga nih Saya nih Pak Sugi Mohon maaf nih ya Pak Parit ya Saya masuk ke PJTNU Tahun 2021 ya Disitu memang Kita Saya masih SMA Pak Itu 2021 Pak Parit Masih SMA ya Saya langsung ditugaskan Di PLTA 2021 Memang Benar Ketika kita Mau Melaksanakan Atau menerapkan K3 Memang susah Kadang kita dihambat Tadi kayak penjalan Pak Sugi Menghambat Kadang pekerjaan Kalau Teman-teman bilang Kagok lah Nggak pakai APD Kalau Pak Sugi Double dia Double dia gimana Dia harus Dengan lapangan bertempur Dengan manajemen juga Dia bertempur Gimana yang Yakinkan manajemen Untuk Melaksanakan Itu Iya Itu dia Jadi sebenarnya Kita jadi dianggap Polisi Pak Maaf ya Katakanlah jadi Ah Mas datangnya Petugas K3 Kadang jadi Sumput-sumputan gitu loh Pak ya Artinya ketika Kita ada Mereka pakai gitu ya Pak ya Ketika kita nggak ada Mereka ngelepas Padahal itu untuk Keselamatan dia Pak Sugi ya Jadi mungkin Dari penjelasan Pak Sugi Ketika Diimpokan Terus-terusan Dia memahami Pak Sugi ya Pak Farid ya Itu mungkin Sahabat learners Pengalaman yang Berharga Dari Pak Farid Terlebih Pak Sugi Yang sebagai Ketakana Pengalamannya Dan Pekerjaan Sudah lama Di praktisi K3 Sahabat learners Cukup Jelas ya Penjelasan Dari kedua praktisi ini Pak Farid dan Pak Sugi Perihal K3 Di Perum Jasar Tita 2 Mungkin Closingnya nih Kesimpulannya Pak Dari bincang-bincang kita Yang sudah Lama Yang sudah Berjalan Mungkin Boleh Disampaikan nih Pak Seperti apa Rangkuman Hal-hal yang Mungkin disampaikan Ke sahabat learners Dimanapun Anda berada Dari kedua praktisi K3 Di Perum Jasar Tita 2 Yang hadir pada saat ini Untuk boleh disampaikan Silahkan Mungkin Saran-saran Saran-sarannya mungkin Saran-sarannya Yang bisa disampaikan Bagi kita semua Bagi kita semua Insan PJT 2 Dan sahabat learners Dimanapun Berada yang menyaksikan Acara ini Silahkan Pak Baik Mungkin Saran-saran dari Kami ya Pak Sebagai praktisi K3 Terutama Di lingkungan Perum Jasar Tita 2 Ya Pak Keselamatan Keselamatan kerja itu Dimulai dari Diri kita Diri sendiri Pak Diri kita Seperti kita itu Mematuhi rambu-rambu SOP Yang ada di sekitar Area kerja Terus Kita juga Menggunakan APD Yang dikajibkan Terus Dan Ini yang Yang sering Teman-teman Lewatkan ya Apa itu Pak? Memberi keterangan yang benar ya Apabila dipinta Terangan oleh Pengawas Keselamatan kerja Seperti kita Kita mau nanyakan Terus mungkin Dari karyawan juga Ada yang Enggan gitu ya Pak Ada yang enggan Menyatakan gitu ya Keberatan kerja Dimana Sarat ketiga Dan APD Yang diwajibkan Diragukan ya Oh Kediragukan Jadi teman-teman itu seharusnya Sudah Ini ya Kritis Kenyatakan keberatan ya Misalkan Kalau emang Sarat-sarat dari Keselamatan kerja Atau APD Yang diwajibkan Diragukan Olehnya Kecuali dalam hal khusus ya Dalam hal khusus Yang ditentukan lain Oleh pegawai Pengawas Dalam batas Yang dapat Dipertanggungjawabkan Seperti itu sih Oke Mungkin ada tambahan Pak Farid Kayaknya udah Cukup jelas ya Tadi Saran-saran dari Pak Sugi Dimana harus Menerhati SOP Dan Rambu-Rambu Semuanya Sudah tersampaikan Mungkin Itu Sobat Leonard Dimanapun Anda berada Saran-saran dari Praktisi K3 Perum Sampaikan Pak Sugi Dan Pak Farid Cukup jelas ya Semoga Teman-teman bisa Memahami Dan melaksanakan Perihal K3 ini Di lingkungan kerja Masing-masing Sehingga Tercipta Lingkungan kerja Yang sehat Selamat Dan boleh Menjadi Contoh ya Bagi teman-teman Di sekitar kita Itu mungkin Sobat Leonard Yang disampaikan Teman-teman praktisi K3 Pak Farid Dan Pak Sugi Kita akhiri mungkin Acara ini Dengan Membuat Dua kesimpulan Mungkin Pak Sugi ya Pak Farid ya Saya ambil kesimpulannya Pak ya Silahkan Kesimpulan pertama Itu adalah Bahwa K3 itu Bukan hanya Tanggung jawab Praktisinya Ini teman-teman Sobat Leonard Harus memahamin Bahwa K3 itu bukan dari Tanggung jawab Dari praktisi K3 Atau petugas K3 Tetapi Jadi tanggung jawab Kita semua Betul ya Pak Farid Pak Sugi ya Jadi tanggung jawabnya Menyeluruh Jangan seolah-olah ketiga kejadian Oh ini tanggung jawab K3 Bukan Berarti dimulai dari Diri sendiri Yang kedua adalah Seorang ahli K3 itu Haruslah memahami betul Memahami betul Suatu proses Suatu proses itu Prosesnya itu dari awal sampai akhir Harus memahami Harus memahami dulu ini Sehingga bisa Menyusun Atau memetakan Apa ini tingkat bahayanya Dari proses itu Ya Pak Sugi ya Hanya dua itu mungkin kesimpulan Yang bisa saya sampaikan Terima kasih Pak Farid dan Pak Sugi Atas saran dan kesimpulannya Ini menjadi ingatan Atau Pesan bagi kita semua Dimanapun Sahabat Donor berada Sahabat-sahabat insan PENJT2 berada Melaksanakan pekerjaan Ijinkan Kami mohon pamit Dari acara Podcast Bincang-bincang Lebih dekat Perihal K3 Di PENJT2 Saya atas nama Perdinan Timbul Simban Juntas Sebagai moderator Pembuah acara Mengucapkan Salam sehat Salam sejahtera Salam K3 Terima kasih Bye-bye See you later Water and Renewable Energy Learning Center PENJT2 Inspiring Innovation